Itu semakin dekat dan dekat. Para murid klan Feng semua gugup karena Radiant Alliance telah mengumumkan kepada dunia bahwa mereka sedang merekrut talenta. Selama mereka bisa memenangkan pertandingan untuk Radiant Alliance, mereka akan bisa mendapatkan 10.000 kristal roh. Ini adalah metode yang sangat boros dan murah hati. 10.000 kristal roh adalah angka astronomi. Apalagi ini hanya satu pertandingan. Jika mereka memenangkan 10 pertandingan, bukankah mereka akan diberi hadiah 100.000 kristal roh? Bahkan empat klan kota kekaisaran tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dalam jumlah yang begitu besar. Semakin Radiant Alliance menampakkan dirinya, semakin menakutkan. Bahkan empat keluarga di kota kekaisaran tidak sanggup membayar sejumlah besar uang. Namun, Radiant Alliance sangat murah hati. Selama ada sembilan orang yang dipilih, apapun hasilnya, mereka akan mampu memenangkan seribu kristal roh. Mereka menyanyiakan kristal roh seolah-olah itu adalah kristal bela diri. Kenapa hanya ada sembilan orang? Ini karena Radiant Alliance telah memutuskan satu orang. Tidak ada yang tahu siapa orang ini atau seberapa kuat dia. Namun, dapat diasumsikan bahwa dia tidak lemah. Dengan hadiah sebesar itu, pasti akan ada pria pemberani. Putra suci dari berbagai tempat suci, murid inti dari keluarga tersembunyi, dan bahkan beberapa fisik suci bawaan dan fisik ilahi muncul satu demi satu hanya untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar ini. Untuk saat ini, Radiant Union telah menjadi atraksi paling populer di Grey City. Lagi pula, jika salah satu terpilih, mereka akan mampu memenangkan seribu kristal roh. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Dibandingkan dengan Radiant Alliance, situasi keluarga Feng semakin buruk. Saat ini, terdapat kurang dari 20 persen pasukan pendukung keluarga Feng. Hanya beberapa keluarga bawahan yang mengikuti Kaisar Bintang Agung yang masih berpegang pada gagasan hidup dan mati bersama keluarga Feng. Pemimpin klan. Tetua Agung bergegas masuk ke ruang kerja Feng Zhentian. Apa masalahnya? Melihat kepanikan di wajahnya, Feng Zhentian mendapat virasat buruk. Feng Xiao, sesuatu terjadi pada Feng Xiao. The Great Elder tidak lagi setenang sebelumnya. Matanya dipenuhi kecemasan. Feng Xiao, apa yang terjadi padanya? Mendengar nama ini, Feng Zhentian segera berdiri dan bertanya dengan cemas. Jelas sekali, Feng Xiao ini adalah sosok yang sangat penting dalam keluarga Feng. Feng Xiao, Feng Xiao akan menerobos ke alam Wu Huang. Tetua Agung menenangkan emosinya yang berfluktuasi dan berkata. Ini kabar baik. 762 Alam Raja Beladiri sebenarnya membuka dua meridian utama dalam tubuh, Ren dan meridian pemerintahan. Pada saat yang sama, itu juga merupakan titik terpenting dalam tubuh manusia. Hanya dengan membuka meridian seseorang dapat mencapai alam yang lebih tinggi. Ini adalah wilayah paling berbahaya dalam jalur budidaya Beladiri. Jika kedua meridian ini rusak, tubuhnya akan meledak di tempat. Setidaknya tubuhnya akan lumpuh. Bahkan jika seseorang memiliki vitalitas Beladiri dalam jumlah besar, tanpa meridian, seseorang akan seperti bom tanpa sumbu. Kelihatannya menakutkan, namun kenyataannya, itu bukanlah ancaman sama sekali. Oleh karena itu, inilah alasan mengapa banyak ahli tidak maju ke alam Raja Beladiri. Karena mereka takut meridian mereka meledak, mereka akan memperkuat kedua meridian ini ketika mereka maju ke puncak alam kehormatan Beladiri. Ketika mereka bisa menahan dampaknya, mereka akan maju dan menggunakan vitalitas Beladiri untuk perlahan-lahan membuka penyumbatan di dalam. Alam Raja Beladiri dibagi menjadi dua alam. Alam Ren Untuk memandu vitalitas Beladiri ke dalam Ren Meridian dan membuka blokirnya, seseorang akan mencapai puncak alam Ren. Alam Pemerintahan Setelah Ren Meridian benar-benar tidak terblokir, seseorang dapat memandu vitalitas Beladiri ke dalam meridian pemerintahan. Setelah meridian pemerintahan dibuka, seseorang akan mencapai puncak alam pemerintahan. Jangan meremehkan Rilem Martial King. Hanya ada dua bidang, setiap alam bagaikan langit dan bumi yang terpisah. Selain itu, ini sangat berbahaya, dan seseorang harus maju selangkah demi selangkah. Meski hanya ada dua alam, kebanyakan orang akan terjebak di alam ini. Itu karena terlalu berbahaya untuk membuka blokir meridian. Ada banyak orang yang meninggal di dunia ini. Oleh karena itu, mereka lebih memilih bertahan di alam ini daripada mencoba menerobos ke alam yang lebih tinggi. Kecuali mereka memiliki keyakinan mutlak, hanya sedikit yang mau mengambil risiko untuk membuka blokir meridian. Namun, jika dua meridian utama ini tidak diblokir, seseorang akan mampu menerobos ke Wuhuang dan menerobos ke Tujuh Lubang. Sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, Feng Zhentian secara alami mengetahui bahaya membuka blokir dua meridian ketika Raja Bela diri maju ke Wuhuang. Jika seseorang tidak berhati-hati, kedua meridian akan meledak dan semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Oleh karena itu, membuka blokir meridian adalah hal yang sangat berbahaya. Apalagi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Adapun Feng Xiao, yang disebutkan oleh tetua agung, dia ingin membuka blokir ren dan meridian yang mengatur dan memadatkannya menjadi satu key untuk menerobos ke surga. Proses ini akan sangat lambat. Dia perlu memperkuat dan menerobos pada saat yang bersamaan. Yang terlama adalah seratus hari atau yang terpendek adalah dua bulan. Saat ini, hari kasih karunia Tuhan sudah dekat. Jika ku ingat dengan benar, dia hanya akan menantang Wuhuang tahun depan, kan? Bagaimana bisa dimajukan setahun? Feng Zhentian berjalan-jalan di ruang kerja, wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit kepanikan. Bakat bawaan Feng Xiao luar biasa. Dia adalah reinkarnasi dari kaisar bintang klan Feng kita. Pembuluh darah kaisarnya terbuka secara alami. Belum lama ini, ketika dia berada dalam pelatihan tertutup, dia memahami untayan niat dao yang ekstrim. Kekuatan bintang-bintang berlipat ganda dan langsung menerobos kapal pengatur. Saat ini, hal itu sudah tidak dapat dihentikan. Jika dihentikan, meridiannya akan lumpuh dan dia akan menjadi cacat. Tetua Agung menjelaskan alasannya ke samping. Feng Xiao ini adalah orang paling misterius di klan Feng, dan tidak diragukan lagi dia adalah generasi muda nomor satu. Kita tidak bisa mengganggunya. Feng Zhentian menjadi tenang. Dia tahu betul situasi seperti apa yang dialami Feng Xiao. Jika dia diganggu, dia akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Restasi Feng Xiao pasti akan menjadikannya orang nomor satu di klan Feng. Dalam sejarah klan Feng, hanya ada dua orang yang bisa membuka pembuluh darah kaisar. Budidaya kedua orang ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, dan itu juga mewakili momen paling mulia klan Feng. Sekarang, semua anggota klan Feng menantikan dia memimpin klan Feng ke ketinggian sebelumnya. Jika sesuatu terjadi padanya, klan Feng pasti akan berada dalam kekacauan. Pemimpin klan, tentang Radiance Alliance. Alis tetua pertama terkatuk rapat saat dia bertanya dengan sedih. Awalnya, dengan adanya Feng Xiao, dia bisa memenangkan sepuluh pertempuran sendirian. Mereka tidak khawatir sama sekali. Namun, sekarang Feng Xiao sedang menjalani pelatihan tertutup. Siapa yang bisa memenangkan sepuluh pertempuran untuk klan Feng ini? Kami hanya dapat memilih sepuluh orang dari murid inti. Feng Zhentian menghela nafas dan berkata perlahan, lagi pula, sepuluh pertempuran ini tidak terlalu penting. Matanya bersinar tajam. Senjata kaisar klan Feng telah kembali. Ini adalah ketergantungan terbesar klan Feng saat ini. Radiance Alliance tidak mengetahui hal ini. Selama kekuatan bela diri terkuat memenangkan pertempuran ini, posisi klan Feng tidak akan terguncang. Lagi pula, bukankah kita masih memiliki Feng Hao? Saat ini, selama dia tidak melawan seseorang di dunia supervisor, peluangnya untuk menang masih cukup tinggi. Ketika dia memikirkan pemuda yang telah memperoleh warisan perang surga dan bisa memasuki area terlarang, kekhawatiran di wajah Feng Zhentian berangsur-angsur berkurang. Akhirnya, senyuman tipis terlihat di sudut mulutnya. Bagi generasi muda yang mampu menerobos ke alam Ren, dia sudah dianggap jenius. Paling tidak, dia memiliki badan suci pasca kelahiran. Sedangkan untuk alam pengawas, bahkan bagi mereka yang memiliki tubuh suci dan tubuh ilahi bawaan, kemungkinannya kurang dari satu dalam seribu. Tidak ada seorang pun yang berani ceroboh ketika harus menerobos ke alam Ren. Hal itu harus dilakukan secara terus-menerus. Bahkan Feng Xiao, yang telah membuka vena kaisarnya, telah terjebak di alam Raja Beladiri selama hampir 10 tahun. Di antara mereka, dia membutuhkan waktu hampir 7 tahun untuk menerobos dari alam Ren ke alam pengawas. Kali ini, jika bukan karena pencerahannya yang beruntung, dia akan membutuhkan setidaknya 1 tahun atau bahkan lebih lama untuk menerobos. Mereka yang telah membuka vena kaisarnya sudah membutuhkan waktu yang lama, apalagi yang lain. Secara umum, mereka yang memiliki tubuh suci bawaan yang bisa membuka Ren meridian mereka dan mencapai puncak alam Ren sebelum usia 30 sudah dianggap jenius terbaik. Feng Hao. Mata tetua agung berbinar saat dia bertepuk tangan. Itu benar. Dia bisa menghancurkan tinju bintang Luo Feng Yu dengan tangan kosong. Ini membuktikan bahwa kekuatan murninya telah mencapai alam Ren. Tidak banyak orang di generasi muda yang bisa mencapai alam ini. N. Feng Zentian tersenyum dan mengangguk. Matanya sedikit menyipit. Aku ingin melihat trik macam apa yang dimainkan Radiance Alliance ini. Jika mereka ingin menangkap Feng Klanku, aku akan mematahkan gigi depan mereka sehingga mereka tidak punya wajah untuk melihat siapapun. Dengan Soverein Weapon kembali, dia tidak takut. Saya mendengar bahwa kakak ketiga telah memberi leluhur tua sebuah artefak suci yang dapat memperpanjang umurnya. Leluhur tua menyampaikan pesan yang mengatakan bahwa tidak akan menjadi masalah baginya untuk hidup beberapa ratus tahun lagi. Bersama leluhur tua memegang Soverein Weapon, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menandingi leluhur tua. Kali ini, Radiance Alliance tidak akan mampu menggoyahkan posisi Feng Klanku. Kata tetua agung dengan wajah penuh senyuman. Tentu saja. Feng Zentian mengangguk dan bertanya. Artefak suci apa yang bisa memperpanjang umur seseorang? Bisakah itu memperpanjang umur seseorang beberapa ratus tahun? Saya tidak yakin. The Great Elder menggelengkan kepalanya dan mendengus tidak senang. Kakak ketiga, lelaki tua itu, menolak memberitahuku apapun yang terjadi. Tidak baik bagiku mengganggu budidaya damai leluhur tua. Aneh. Dari mana tetua ketiga mendapatkan artefak suci ini? Menggunakan buah spiritual hanya dapat memperpanjang hidup seseorang paling lama seratus tahun. Bahkan jika kamu menggunakannya setelah itu, itu tidak akan memiliki efek obat apapun. Beberapa ratus tahun, ini seharusnya bukan buah spiritual. 763. Hanya buah ki, bunga, dan daun di tanah terlarang kehidupan yang dapat memperpanjang umur seseorang hingga beberapa ratus tahun. Kata tetua agung setelah merenung sejenak. Ya, memang. Feng Zhentian mengangguk. Dia juga sudah memikirkan hal itu. Namun, itu adalah peninggalan tanah terlarang kehidupan, dan tidak ada cara untuk mendapatkannya. Tanah terlarang kehidupan dikenal sebagai tanah terlarang nomor satu. Semua makhluk hidup akan mati jika memasukinya. Tetapi dalam ribuan tahun terakhir, saya belum pernah mendengar adanya peninggalan apapun yang muncul di tanah terlarang kehidupan. Terlebih lagi, jika bisa memperpanjang umur seseorang hingga beberapa ratus tahun, bukankah itu berarti buah ki? Dia bergumam dengan ragu. Setiap kekuatan di tanah terlarang kehidupan memperhatikan situasi ini. Jika peninggalan muncul, mereka akan segera bergegas. Tidak mungkin sebuah relik muncul, jadi mereka tidak mengetahuinya. Mungkin itu peninggalan lain. Mendengar bahwa itu adalah buah ki, sudut mulut tetua agung bergerak-gerak. Kapan ketiga tetua menggunakan dana keluarga? Mata Feng Zhentian menyipit saat dia bertanya padanya. Tetua agung bertanggung jawab atas segalanya dalam keluarga Feng, termasuk aset keluarga. Tahun lalu, jumlahnya tidak banyak, kurang dari seratus juta kristal bela diri. Setelah merenung sejenak, kata tetua agung. Kurang dari seratus juta. Feng Zhentian tercengang. Apa yang bisa dibeli oleh kristal bela diri dalam jumlah kecil? Saudara ketiga terkutuk itu. Dia bertingkah misterius sepanjang waktu, menolak mengatakan apapun. Dia sengaja membuat kita dalam ketegangan. Sungguh menyebalkan. Tetua agung berteriak dengan marah. Baiklah, ketiga tetua pasti punya alasan masing-masing untuk tidak mengatakan apapun. Jangan mempersulit dia. Feng Zhentian menghiburnya. Sekarang, yang paling penting adalah melewati krisis ini. Saya merasa Radians Alliance ini tidak sesederhana itu. Kali ini, kita harus bersiap sepenuhnya. Patriark, maksudmu? Wajah tetua agung berubah serius dan dia menjadi serius. Beritahu seluruh klan bahwa kecuali benar-benar diperlukan, jangan tinggalkan markas. Begitu sesuatu terjadi, segera buka alam aura kaisar dan segel markasnya. Feng Zhentian berkata dengan sungguh-sungguh. Kali ini, Radians Alliance berani memprovokasi empat keluarga besar kota kekaisaran. Hal ini membuatnya sangat tidak nyaman. Ya. Tetua agung menjawab, lalu segera keluar. Dia samar-samar mengerti bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Aliansi Radian, dari mana asalmu? Petik 2. Melihat kota rahmat ilahi di bawah, alis Feng Zhentian perlahan berkerut menjadi beberapa. Di puncak esensi kaisar, untayan kekuatan bintang mengalir dari luar angkasa dan mengalir ke patung kaisar Feng. Tidak ada yang tahu apakah itu diserap oleh patung atau dipindahkan ke tempat lain. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Feng Hao masih duduk bersila tidak jauh dari patung itu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura agung, sangat menakutkan. Raungan naga terdengar terus-menerus dari tubuhnya. Menabrak. Petik 2. Kekuatan bintang berwarna putih keperakan dan kekuatan tertinggi berwarna biru tua berpadu dan menyapu tulang belakang leher, membuat naga berbentuk manusia ini hampir terbang ke angkasa. Untuk beberapa alasan, Feng Hao mulai mempercepat laju gerusan. Seluruh tulang punggungnya jernih, dan cahaya menyinari tubuhnya, berkedip-kedip terus-menerus. Situasi ini berlangsung sekitar enam jam. Mengaum. Petik 2. Raungan naga bergema di sembilan langit, seolah-olah naga sungguhan telah dibangkitkan. Tubuh Feng Hao gemetar, dan tulang punggungnya cerah. Gelombang aura yang luas, dengan dia sebagai pusatnya, dengan ganas menyapu ke segala arah. Uncak dari alam kehormatan bela diri 4. Feng Hao membuka matanya, cahaya ilahi berkedip di matanya. Mereka cerah dan mempesona, dia menjerit kaget. Dengan dua jenis kekuatan tertinggi yang dimilikinya, kecepatan naik levelnya telah meningkat pesat. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah mencapai puncak alam bela diri. Dia sekarang hanya selangkah lagi dari alam kaisar bela diri. Alam raja bela diri, aku ingin tahu alam macam apa itu. Feng Hao perlahan berdiri, dia penuh harapan untuk dunia besar berikutnya. Retak-retak-retak. Dia dengan santai mengguncang tubuhnya yang kaku, dan serangkaian ledakan datang dari tubuhnya, seperti petasan. Ini seharusnya sudah waktunya. Matanya berkilat, dan tanpa ragu, dia langsung bergegas menuruni gunung. Pembukaan Meridian Raja Beladiri Selama dua meridian utama dalam tubuh tidak terblokir, meridian ren dan meridian pemerintahan, kedua meridian tersebut akan bergabung dan memadat menjadi satu. Kemudian, seseorang akan memiliki kemampuan untuk bergegas ke surga dan maju ke tingkat wuhuang. Feng Heng melirik pemuda di depannya dengan tatapan aneh, tapi tetap menjelaskan padanya. Saat dia berbicara, dia memberikan sebuah gulungan kepadanya, perhatikan baik-baik, ini adalah kunci untuk membuka blokir meridian. Ingat, jangan gegabuh. Orang ini sungguh aneh. Dia sudah berada di puncak realm martial honorable, tapi dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang realm martial king. Hal ini membuat Feng Heng sedikit terdiam. Terima kasih, leluhur Feng Heng. Feng Heng mengucapkan terima kasih dan menerima gulungan itu. Dia membukanya dan mulai membacanya dengan cermat. Membuka blokir Ren dan Du Meridian. Setelah membaca deskripsi Ren Meridian pada gulungan itu, dia menutup matanya dan merasakan lokasi kedua meridian tersebut. Adapun apa yang disebutkan di akhir, dia langsung mengabaikannya. Itu benar-benar ada. Segera, menurut deskripsi pada gulungan itu, Feng Heng merasakan keberadaan Ren Meridian. Dia tiba-tiba bingung, apakah realm martial king sesederhana itu? Dia tidak mengerti. Hanya ada dua meridian. Bukankah mudah untuk membuka blokir mereka? Tampaknya alam Raja Beladiri tidak akan butuh waktu lama untuk menembus level Wu Huang. Feng Heng membuka matanya dan menyimpan gulungan itu dengan puas. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Feng Heng, dia terbang keluar. Menurutnya, dia memiliki dua jenis kekuatan tertinggi. Membuka blokir dua meridian hanya dalam hitungan detik. Segera, dia mengambil keputusan. Selama dia memasuki alam Raja Beladiri, dia harus langsung membuka blokir dua meridian sekaligus. Dia harus menembus level Wu Huang dalam waktu sesingkat mungkin. Selama beberapa hari berikutnya, Feng Heng tinggal di Clear River Valley. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui kemajuan Little King Meng. Sekarang, semua racun telah dikumpulkan. King Meng kecil hanya perlu mengkonsumsi semuanya dan menggabungkan semua racun menjadi satu. Kemudian, dia akan bisa benar-benar mengendalikan badan racun tertinggi. Namun, karena kekuatan obat Raja racun terlalu kuat, demi alasan keamanan, dia hanya dapat mengkonsumsi satu tangkai setiap beberapa hari. Hal ini terutama berlaku untuk Mang Akonite Utara. Itu harus dikonsumsi terakhir. Kalau tidak, King Meng kecil mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Oleh karena itu, perlu waktu beberapa bulan lagi baginya untuk menyelesaikan konsumsinya. Feng Hao mau tidak mau berharap untuk melihat kekuatan fisik yang mirip dengannya. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Saat ini, anggota klan Feng cukup gugup. The Great Elder juga telah mengeluarkan larangan. Tidak ada seorang pun di klan yang keluar untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sementara mereka menunggu dengan cemas, hari anugerah Tuhan tiba. 764 Hari Kasih Karunia Tuhan awalnya merupakan waktu bagi empat keluarga besar kota Kaisar untuk memamerkan kekuatan mereka kepada dunia. Kekuatan apapun bisa menantang empat keluarga besar. Padahal, kali ini setiap tahun hanya sekedar formalitas. Biasanya, empat keluarga besar hanya akan bersaing memperebutkan peringkat. Sangat sedikit kekuatan yang berani menantang empat keluarga besar. Tak hidera. Tapi tahun ini berbeda. Radiance Alliance adalah kekuatan baru, dan merupakan penguasa yang layak di Grace City. Tahun lalu, mereka mengumumkan kepada publik bahwa mereka akan menantang keluarga Feng dan memasuki kota Kekaisaran. Tidak lama setelah itu, ia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa di pelelangan keluarga Feng, dan kemudian mengumumkan hadiah yang sangat besar. Sekarang, kesembilannya telah terpilih, dan masing-masing dari mereka adalah ahli yang luar biasa. Kebanyakan dari mereka memiliki fisik seimbawaan dan fisik ilahi. Dapat dikatakan bahwa mereka bertekad untuk memasuki kota Kekaisaran kali ini. Sekarang, semua orang, termasuk keluarga di kota Kekaisaran, ingin melihat apakah ini harimau atau kucing yang bersembunyi di kegelapan. Tiga Orang Tua Feng Hao sedikit mengernyit ketika dia tiba di kediaman ketiga lelaki tua itu. Oh, itu Feng Hao. Melihat bahwa itu adalah Feng Hao, ketiga tetua menyambutnya dengan senyuman di wajah mereka. Setelah duduk, mereka bertanya, besok adalah hari kasih karunia Tuhan. Bagaimana, apakah kamu yakin bisa memenangkan sepuluh pertandingan itu? Dia sangat percaya diripada pemuda di depannya, percaya bahwa tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Ya, ekspresi Feng Hao berubah serius. Kata-katanya nyaring dan kuat, niat bertarungnya kental, keluar dari tubuhnya. Dia sangat memahami inti dari Dawn of Battle Will. Itu adalah untuk mampu berperang melawan seluruh dunia, berperang melawan langit dan menghancurkan bumi, dan tidak takut. Hanya dengan begitu seseorang dapat mencapai puncak kesempurnaan dan menjadi seorang kaisar. Di matanya, semua musuh dihadapannya hanyalah batu loncatan baginya untuk naik tahta. Semakin dia ingin bertarung, dia akan semakin kuat. Tantangan Radiance Alliance adalah kesempatan langka baginya. Baiklah, haha. Setelah ketiga lelaki tua itu meliriknya, mata mereka berbinar. Mereka tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan. Anak baik, aku akan menunggu kembalinya kemenanganmu dan meminum anggur perayaanmu. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah maju sekali lagi. Kecepatan seperti ini sangat mengerikan. Tentu saja. Feng Hao penuh percaya diri dan bersemangat. Iya. Senyuman puas muncul di wajah ketiga lelaki tua itu. Kemudian mereka bertanya, ada urusan apa kamu dengan saya? Ada satu hal. Memikirkan tujuan kunjungannya, Feng Hao mengerutkan kening lagi. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa tidak nyaman beberapa hari terakhir ini. Dia merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Semakin dekat dengan Grace Day, semakin jelas perasaan ini. Seolah-olah sesuatu yang membuatnya gelisah akan terjadi di hari kasih karunia ini. Radiance Alliance adalah binatang buas terpencil yang telah lama mengintai. Jika dia mengambil tindakan, dia pasti akan bertindak cepat dan tegas. Tiga tetua, bisakah kamu mengatur keluarga Kiong dan keluarga Wan? Saya khawatir mereka tinggal di Grace City. Dia menyatakan alasan kunjungannya. Kata-katanya dipenuhi kekhawatiran, menyebabkan senyuman di wajah ketiga lelaki tua itu menghilang. Mereka memandangnya dengan bingung. Apa yang telah terjadi? Ketiga lelaki tua itu bertanya dengan hati-hati. Aku merasa Radiance Alliance akan mengambil langkah besar kali ini. Alice Feng Hao penuh kekhawatiran. Ini ketiga lelaki tua itu tercengang. Kemudian, mereka menghiburnya. Senjata penguasa telah dikembalikan. Dengan tindakan leluhur tua, kamu tidak perlu khawatir. Aliansi Radiance tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Alasan mengapa keluarga Feng masih bisa berdiri di kota kekaisaran selama hampir seribu tahun adalah karena leluhur tua bersembunyi di balik layar. Jika bukan karena dia, keluarga Feng akan diusir dari kota kekaisaran oleh kekuatan lain. Namun, leluhur tua itu sudah sangat tua. Dia tidak akan ada lebih lama lagi. Aliansi Radiance memiliki asal muasal yang misterius. Mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak mereka yakini. Kali ini, aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Terutama penampilan Radiance Alliance di pelelangan, memprovokasi keluarga kota kekaisaran di depan semua orang. Dia pasti mengira keluarga kota kekaisaran akan menekannya, tapi dia tetap melakukannya. Ini berarti fondasi Radiance Alliance tidak kalah dengan fondasi keluarga kota kekaisaran. Kalau begitu, baiklah. Aku akan mengatur agar mereka memasuki lembah sungai jernih untukmu. Ketiga lelaki tua itu ragu-ragu sejenak dan setuju. Posisi Feng Hao di dalam hatinya hampir melampaui posisi Feng Xiao. Tentu saja, ketiga lelaki tua itu tidak akan menolak permintaannya. Apalagi setelah mendengarkan kata-kata Feng Hao, hatinya pun menegang. Ia merasa suasananya sedikit menyedihkan, seolah-olah itu adalah awal dari badai. Kalau begitu, terima kasih, tiga lelaki tua. Selain itu, aku punya saudara laki-laki bernama Samsara. Dia tinggal di Wisma. Tolong bawa dia masuk, tiga lelaki tua. Melihat dia setuju, Feng Hao merasa lega dan menghela nafas lega. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Fokuslah untuk memenangkan kompetisi. Kali ini, reputasi keluarga Feng bergantung padamu. Ketiga lelaki tua itu berdiri dan menepuk pundaknya sambil tersenyum. N. Feng Hao mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Matanya penuh semangat juang. Kemudian, ketiga lelaki tua itu pergi ke kota Rahmat Ilahi untuk membawa orang-orang dari keluarga Kiong, keluarga Wan, Samsara, dan bahkan beberapa kekuatan afiliasi yang tidak terpisah dari keluarga Feng ke markas mereka. Ini untuk mengatasi masalah sejak awal. Setelah semuanya diatur, mereka tinggal menunggu pertarungan besok. Di langit biru tua, seberkas cahaya putih tiba-tiba muncul. Cahaya putih lembut menyinari dunia, menghilangkan kegelapan dan membawa vitalitas pada segala sesuatu. Kota Kekaisaran berdiri tegak, melayang di udara. Lingkaran cahaya menutupi seluruh kota, seolah-olah dewa turun untuk memberkati masyarakat. Saat ini, meski masih pagi, kota Kekaisaran penuh dengan orang, bergerak naik turun seperti air pasang. Semuanya berjalan menuju kota Kekaisaran. Di pinggir alun-alun, ada banyak orang. Diperkirakan setidaknya ada ratusan ribu orang. Saat ini, mereka semua berdiri dengan tenang, seolah menunggu sesuatu. Mata mereka menatap kota Kekaisaran yang melayang di udara. Mata mereka penuh gairah dan rasa hormat. Kota Kekaisaran mewakili puncak benua langit bela diri. Orang-orang dari Radiance Alliance ada di sini. Dengan teriakan, kerumunan itu bergerak. Mereka semua melihat ke arah yang sama. Orang-orang dari Radiance Alliance semuanya mengenakan pakaian putih, dengan senyum lembut di wajah mereka. Masing-masing dari mereka memiliki aura murni, seolah-olah mereka adalah makhluk abadi yang turun untuk menyelamatkan dunia. Aliansi Master dari Radiance Alliance memancarkan cahaya putih lembut. Hangat dan tidak menyelaukan sama sekali. Dia memiliki wajah yang baik, seolah dia adalah penyelamat dunia. Dia berjalan di depan, memimpin sepuluh pemuda dan sekelompok tetua dari Radiance Alliance ke alun-alun yang luas. Lalu, dia berhenti. Rahmat ilahi, hari ini, orang-orang di dunia berada dalam masalah besar. Aliansi Radiance kami ingin menyebarkan karma baik dan memberkati orang-orang di dunia. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memasuki kota kekaisaran. Wajah ketua aliansi penuh belas kasihan. Suaranya seperti suara langit, bergema di seluruh lapangan. Rahmat ilahi, 765. Kata-kata penguasa aliansi cahaya seperti ratapan dewa, menggetarkan hati orang-orang. Tampaknya memiliki kekuatan yang tidak diketahui yang dapat mempengaruhi emosi orang. Tanpa disadari, citranya menjadi lebih tinggi. Dia seperti penyelamat yang turun ke dunia. Tampaknya jiwa setiap orang yang menderita sedang menyiksanya. Kata-kata sedihnya sangat menyentuh hati orang-orang. Banyak orang berpikir bahwa aliansi cahaya kita datang ke kota kekaisaran karena keinginan egois kita. Faktanya, tidak demikian. Tujuan aliansi cahaya kita adalah agar semua orang di dunia ini hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Penguasa aliansi cahaya diselimuti lingkaran cahaya, membuatnya tampak seperti dewa. Matanya yang lembut mengamati kerumunan dengan sedikit kesedihan yang menggetarkan hati orang-orang. Dia seperti orang baik di dunia ini yang tidak bisa dimengerti. Kata-katanya penuh dengan ketidakberdayaan dan rasa sakit. Bagi orang-orang di dunia ini, aliansi cahaya kami bersedia menanggung semua kejahatan dan memusnahkan semua kekuatan jahat di dunia ini. Kami akan memulihkan perdamaian di dunia ini. Kata-katanya menjadi kuat, dia tidak akan berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Bahkan jika darah mewarnai dunia menjadi merah, dia tidak akan ragu. Kata-katanya mengejutkan, menyebabkan banyak kekuatan yang hadir menjadi panik. Aliansi cahaya tampaknya lurus dan lurus. Namun, mereka memperlakukan semua kekuatan yang menentang mereka sebagai penjahat yang tidak bisa diampuni. Mereka ingin membunuh mereka semua tanpa meninggalkan masalah di masa depan. Cara mereka berdarah-darah dan membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada kekuatan yang tidak takut dengan metode cepat dan tegas ini. Seperti yang dikatakan penguasa aliansi cahaya, mereka yang menghalangi jalannya adalah kekuatan jahat. Dia ingin berdiri di puncak dan menyelamatkan rakyat. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Orang-orang dari empat keluarga besar berdiri di kota Kekaisaran, melihat ke bawah. Melihat pemandangan ini, penampilan mereka tidak terlalu bagus. Namun, kebanyakan dari mereka meremehkan. Mereka memiliki dasar yang kuat dan keluarga mereka memiliki senjata Kekaisaran. Mereka tidak takut dengan provokasi kekuatan apapun. Keluarga Feng, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Setelah pidatonya, aura Master Radiance Alliance melonjak. Suaranya seperti petir yang bergema di seluruh kota Rahmat Ilahi, menyebabkan semua orang dari klan Feng menjadi pucat pasi. Orang-orang dari tiga klan lainnya mengungkapkan tatapan mengejek yang dipenuhi dengan rasa Sadenfrude. Meskipun beberapa kekuatan telah menantang otoritas keluarga Feng, mereka tetap sopan. Mereka tidak seagresif penguasa aliansi cahaya ini. Seolah-olah yang kuat menantang yang lemah. Haha. Feng Zentian membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya mengguncang langit, menekan semua suara lainnya. Itu seperti tsunami yang melanda seluruh tempat. Setiap orang yang hadir memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Feng Zentian adalah kaisar Blutlin Pisik yang merupakan penyelesaian akhir dari klan Feng. Kekuatannya tidak dapat diduga. Tidak ada yang tahu level apa yang telah dia capai. Satu tawa saja sudah cukup untuk menekan seluruh tempat. Itu cukup menunjukkan kalau kekuatannya luar biasa. Bahkan ekspresi ketua aliansi berubah menjadi serius. Dia tidak lagi santai. Tidak ada yang bisa mengabaikan tubuh garis keturunan kaisar yang sangat lengkap. Apakah kamu berani menerima tantangan ini? Sejak klan Fengku berdiri sendiri, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara seperti ini. Wajah Feng Zentian dipenuhi embun beku, dan kata-katanya seperti gemuruh guntur. Beberapa orang yang lebih lemah memucat dan jatuh ke tanah. Di pihak Radians Alliance, pemimpin aliansi melambaikan tangannya dan menciptakan penghalang cahaya yang beriak dan menghalangi gelombang suara. Murid-murid klan Fengku, siapa yang akan menerima tantangan ini? Dia berbalik dan meneriaki sepuluh murid di belakangnya. Aku. Sepuluh dari mereka maju selangkah. Mata mereka dipenuhi amarah, dan mereka ingin turun dan membunuh semua orang. Sangat bagus. Ekspresi kepuasan melintas di mata Feng Zentian. Tatapannya menyapu wajah setiap murid, dan akhirnya mendarat di Feng Hao. Feng Hao. Di sini. Feng Hao menjawab dengan keras. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menonjol dari grup. Unggungnya tegak dan dia berdiri di sana seperti pohon pinus. Pemuda itu berwajah halus dan mengenakan jubah hijau. Bagi semua orang, dia adalah orang asing. Auranya tenang dan tidak ada sedikitpun kekuatan di sekelilingnya. Dibandingkan dengan murid-murid di sampingnya, dia sangat tidak pada tempatnya. Puncak alam kehormatan bela diri alam keempat, jiwa bela diri yang tidak dikaitkan. Entah itu orang-orang dari tiga klan lainnya di kota kekaisaran atau orang-orang di alun-alun kota Grace, ketika mereka melihatnya, mereka semua bingung. Bagaimana orang sederhana seperti itu bisa terpilih? Apakah benar-benar tidak ada seorang pun yang tersisa di klan Feng? Ini adalah pemikiran pertama yang terlintas di benak setiap orang. Seketika, beberapa orang hanya bisa menghela nafas. Klan Feng adalah kekuatan besar yang telah berdiri kokoh selama ribuan tahun setelah kehilangan senjata kaisar mereka. Akhirnya, itu akan jatuh. Itu dia. Di kam klan matahari, Sun Jinren segera mengenali anak yang sangat dia benci. Dia mengertakkan gigi dan mendengus. Itu benar-benar seseorang dari klan Feng. Dia tidak bisa melupakan penghinaan yang dideritanya di sarang perjudian klan Feng. Nak, apakah dia akan mati? Kemarahan di matanya dengan cepat berubah menjadi senyuman sinis. Menurutnya, meskipun ranah budidaya Feng Hao tidak buruk, dia masih jauh dari orang-orang pilihan Radiance Alliance. Setidaknya, mereka semua telah memperoleh Saint Pisic dan memiliki warisan yang tak tertandingi. Itu dia. Di kam Radiance Alliance, dua orang mengenali Feng Hao. Mereka adalah putra suci Beemang dan putra suci Langsie. Dibandingkan beberapa bulan lalu, aura mereka berbeda. Tampaknya mereka tidak lagi sesederhana yang mulia bela diri puncak. Dia sudah menjadi yang mulia bela diri puncak. Keduanya saling berpandangan, menyadari keraguan di mata masing-masing. Mereka lah yang paling memahami Feng Hao. Dia tidak berdaya melawan putra suci Nefrite beberapa bulan yang lalu, dan budidayanya hanya berada di alam kaisar bela diri pertama. Hanya dalam beberapa bulan saja, dia telah melejit ke alam penguasa bela diri puncak. Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana pemuda ini melakukannya. Tetap saja, mereka tidak peduli dengan tingkat kekuatan ini. Bagaimanapun, meskipun Feng Hao aneh, bakat bawaan dan konstitusinya sangat biasa. Tidak mungkin dia bisa bersaing dengan mereka. Saudara Sue Yu, kesempatanmu untuk membalas dendam ada di sini. Senyuman tipis terlihat di wajah putra suci Bei Mang saat dia berbicara kepada putra suci Nefrite, yang sama mempesona seperti matahari. Aku akan menginjak-injaknya di depan semua orang. Suara yang sangat marah keluar dari mulut putra suci Nefrite. Matanya tajam dan penuh dengan niat membunuh. Sebelumnya, dia takut pada klan Feng dan tidak bisa melawan mereka. Namun sekarang, segalanya berbeda. Dengan dukungan Radiance Alliance, dia tidak perlu takut. Kalau begitu aku akan memberi selamat kepada saudara Sue Yu sebelumnya dan membiarkanmu melampiaskan kebencianmu. Putra suci Bei Mang tersenyum sambil menangkupkan tangan ke arahnya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Feng Hao. Alasannya adalah putra suci Nefrite telah menerobos ke alam Raja Beladiri. Dibandingkan dengan mereka, murid klan Feng jauh lebih tenang. Tampaknya Feng Zhentian memanggil Feng Hao bukan di luar dugaan mereka. Mereka semua tahu bahwa pemuda berpenampilan biasa ini sebenarnya adalah yang paling menakutkan di antara mereka semua. 766 Feng Hao, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk melawan 10 orang sekaligus? Mata Feng Zhentian dipenuhi dengan kepuasan saat dia melihat pemuda yang semangat juangnya melonjak ke langit. Wajahnya serius saat dia bertanya dengan suara keras. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang tidak bisa menahan nafas dalam hati. Untuk seseorang tanpa atribut apapun, akan menjadi keajaiban jika dia bisa mengalahkan satu dari sepuluh orang dari Radiance Alliance. Tidak ada yang tahu mengapa Feng Zhentian menanyakan pertanyaan seperti itu, tetapi jika dia mengatakan bahwa dia tidak dapat melihat situasinya dengan jelas, itu agak tidak masuk akal. Seketika, pandangan semua orang sekali lagi beralih ke pemuda tampan itu. Tidak ada keraguan tentang itu. Tiga leluhur lainnya, serta Master Alliance di bawah, semuanya menegaskan hal ini di dalam hati mereka. Seketika, kebingungan muncul di mata mereka. Mereka tidak dapat memahami mengapa Feng Zhentian menganggap tinggi orang biasa seperti itu. Bahkan mereka tidak bisa melihatnya, apalagi yang lain. Namun, pada saat ini, apakah mereka meremehkan atau ragu, mau tak mau mereka merasa penasaran. Mereka semua ingin melihat apakah pemuda ini luar biasa, atau apakah Feng Zhentian hanya menggertak. Iya. Feng Hao tidak ragu sedikitpun. Kata-katanya nyaring dan penuh dengan niat bertarung yang melonjak. Tidak ada sedikitpun rasa takut di matanya. Baiklah. Feng Zhentian berteriak keras, kalau begitu kamu harus pergi berperang. Iya. Feng Hao menjawab. Dia melompat turun dari kota Kaisar dan mendarat di Alun-Alun. Tidak ada setitikpun debu yang tergerak. Jubah hijaunya berkibar lembut, tampak seperti dunia lain. Matanya menyapu sepuluh orang yang dipilih oleh Radiance Alliance. Ketika dia melihat putra suci Nefrite juga hadir, matanya menyipit dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Ini adalah seseorang yang telah mempermalukannya. Sungguh menggelikan bahwa dia mengabaikan segalanya dan ingin membunuhnya di kota kuno hanya karena dia cemburu. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini berpikiran sempit. Tiga kali, jika bukan karena bantuan orang lain, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Orang seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup. Alam Raja bela diri. Feng Hao sudah menjadi ahli bela diri puncak, tapi dia masih belum bisa melihat melalui budidaya putra suci. Dia tahu bahwa putra suci telah menerobos lagi dalam beberapa bulan terakhir. Namun, niat bertarung di matanya tidak hilang. Nafsu. Air liur menyembur keluar. Saat ini dia tidak perlu menunggu tiga tahun. Adegan seperti itu, lawan seperti itu, tidak ada yang lebih baik. Putra suci Nefrite, apakah kamu berani bertarung? Wajah Feng Hao acuh tak acuh saat dia berbicara dengan suara dingin. Niat bertarungnya luar biasa. Penampilannya membuat semua orang tercengang. Putra suci Nefrite memiliki tubuh matahari ilahi dan memiliki kekuatan luar biasa. Selain itu, dia memenangkan tempat pertama dalam seleksi Radiance Alliance. Itu mengenai Feng Hao. Dan sekarang, ini adalah peluang besar. Melihat dia keluar, yang lain sedikit tertekan. Selama dia bisa mengalahkan orang ini tanpa atribut, dia akan diberi hadiah 10.000 kristal roh. Sejauh yang mereka ketahui, Feng Hao hanya datang untuk mengirimkan kristal roh kepada mereka. Namun, pangeran suci Nefrite telah mengambil inisiatif, dan 10.000 kristal roh yang seharusnya ada di tangan mereka telah lenyap tanpa jejak. Wajar jika mereka menjadi murung. Hanya dua orang yang tidak terganggu. Salah satunya adalah putra suci Beemang. Wajahnya masih dipenuhi senyuman lembut, seolah dia adalah orang tua baik yang menjauhi urusan duniawi. Namun, seseorang tidak boleh meremehkan kekuatannya. Fakta bahwa dia mampu menonjol dari yang lain dan mencapai hasil lima besar membuktikan bahwa kekuatannya luar biasa. Orang lain juga adalah seseorang yang kekuatannya tidak diketahui. Tampaknya ia hanya seorang ahli bela diri puncak, namun ia adalah satu-satunya orang misterius yang mendapatkan tempat tanpa berpartisipasi dalam seleksi. Aura di sekujur tubuhnya sangat menakutkan, seperti bom. Meskipun dia tidak terlihat mengesankan dari luar, begitu sekeringnya dinyalakan, dia akan meledak dengan keras. Ada juga senyuman tipis di wajahnya. Ekspresinya tidak berfluktuasi sedikitpun, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memengaruhi emosinya. Dia memandang dunia dengan ketidakpedulian, dunia lain dan dunia lain, seperti dewa dari zaman kuno. Oh, itu cukup menarik. Setelah mendengarkan penjelasan Putra Suci Mang Utara, sudut mulut pemimpin aliansi membentuk senyuman tipis. Matanya dipenuhi ketertarikan saat dia berkata dengan nada yang dalam, ikan asin selalu ingin kembali lagi, tapi mustahil untuk melakukannya. Ketika dia mendengar bahwa Feng Hao pernah tidak mampu melakukan perlawanan apapun terhadap Putra Suci Nefrite dan hampir terbunuh, senyum pemimpin aliansi cahaya semakin dalam. Meskipun tingkat kultivasi pemuda ini telah meningkat hanya dalam beberapa bulan, Putra Suci Nefrite telah menerobos ke alam Raja Beladiri. Dia masih tidak bisa lepas dari nasib sebelumnya. Ini adalah pendapat semua orang. Tanpa disadari, mata orang-orang ini dipenuhi rasa kasihan. Kali ini, dia bukan satu-satunya yang dipermalukan. Keluarga Feng di belakangnya, terutama Feng Zhentian. Keluarga Feng ditakdirkan untuk jatuh. Setelah mereka berdua berdiri diam, orang-orang dari aliansi cahaya juga mundur dari alun-alun, meninggalkan ruang yang luas untuk mereka berdua. Wuss, wuss. Sebuah penghalang tipis muncul di sekitar alun-alun, menyelimuti seluruh alun-alun. Pada saat ini, apakah itu orang-orang di kejauhan atau orang-orang di kota kekaisaran, semua mata tertuju pada mereka berdua. Ratusan ekspresi terlihat di tempat kejadian. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Sudut bibir putra suci Nefrite melengkung menjadi senyuman sinis, kata-katanya penuh dengan ejekan. Dia memprovokasi kemarahan Feng Hao, karena dalam pertempuran kota Kaisar, satu pihak harus mengakui kekalahan sebelum pertempuran itu berakhir. Kalau tidak, itu hanya akan berakhir ketika salah satu pihak mati. Kematian adalah kejadian biasa dalam pertempuran semacam itu. Ada banyak murid dari berbagai kekuatan yang menantang mereka. Demi kejayaan kekuatan mereka, mereka tidak mau mengaku kalah. Mereka lebih baik mati di tempat. Ini bukan pertama kalinya kamu mengatakan hal seperti ini. Sayangnya, kamu belum pernah melakukannya. 767 Anda Wajah putra suci Nefrite berubah pucat, matanya menyemburkan api. Memang benar, ini bukan pertama kalinya dia mengatakan hal ini. Dia mengulanginya hampir setiap kali mereka bertemu, tapi dia belum pernah melakukannya. Sebaliknya, dia malah dipermalukan lagi dan lagi. Melihat keduanya bertengkar satu sama lain, semua orang mengerti bahwa ada perseteruan yang mendalam di antara keduanya. Mereka yang tidak tahu sebaiknya mengheningkan cipta untuk Feng Hao. Jika dia tidak menundukkan kepalanya dan mengaku kalah, hanya darah yang akan tertumpah. Sebaliknya, keturunan muda keluarga Feng memandang Nefrite dengan kasihan. Win Whisperer, khususnya, tahu betul bahwa pemuda yang tampaknya tidak berbahaya ini sebenarnya adalah iblis kuno. Dia tidak bisa tenang memikirkan pertempuran itu. Sejak mengaktifkan garis keturunan kekaisarannya, ini adalah pertama kalinya dia kalah telak. Meskipun dia tidak mau, dia yakin, terutama ketika dia mengetahui bahwa Feng Hao berasal dari kerajaan kecil. Dia tidak bisa tidak mengagumi saudara laki-lakinya, yang hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Ini adalah seseorang yang bisa bersaing dengan Feng Xiao. Haha, sebenarnya, ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu. Kamu tidak akan seberuntung itu untuk melarikan diri setiap saat. Feng Hao tersenyum tipis dan melontarkan kata-kata acuh-ta'acuh ini, kilatan tajam melintas di matanya. Lidah yang tajam. Putra Suci Nefrite mendengus dan mengertakkan gigi. Aku akan memberitahumu berapa harganya. Gemuruh. Aliran energi dewa matahari mengalir dari tubuhnya seperti tsunami, mengguncang ruang dan mengerutu. Sepertinya ruangan itu tidak tahan lagi. Gelombang panas melanda, dan suhu seluruh kota Grace meningkat dengan cepat. Uap yang terlihat dengan mata telanjang beriak di ruang sekitarnya. Dia seperti matahari yang terik, begitu menyelaukan sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Aura ilahinya memenuhi udara dan mengintimidasi semua orang. Tubuh ilahi matahari sungguh mengesankan. Cahaya aneh melintas di mata kepala keluarga Li saat dia memuji dengan lemah. Yang lain mengangguk setuju, dan kerumunan itu terkejut. Tubuh ilahi matahari sangat langka. Itu bisa menyerap esensi matahari untuk digunakan sendiri. Itu adalah tubuh dewa yang menakutkan dan langka. Jika orang seperti itu tidak mati sebelum waktunya, dia pasti akan menjadi seseorang yang berdiri di puncak. Ambil ini. Putra Suci Nefrite mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Feng Hao. Seberkas cahaya menembus langsung ke dada Feng Hao, bersiul di udara dengan cara yang mengesankan. Saat ini, banyak orang yang memejamkan mata atau memalingkan muka, seolah tak tega melihat pemandangan cipratan darah. Heh. Feng Hao mendengus pelan ketika dia melihatnya menggunakan gerakan ini lagi, dan kilatan kejam muncul di matanya. Lengan kilin. Sambil berpikir, lengan kanannya membengkak, dan lengan kilin merah yang dipenuhi aura kejam muncul di depan mata semua orang. Sisik merah menyala dengan cahaya merah yang menyihir, menyebabkan hati orang bergetar. Tinju Guntur. Tanpa mengeluarkan uang apapun, Feng Hao mengangkat lengan kilinnya dan menghantamkannya ke arah berkas cahaya dengan suara siulan. Bang. Petik 2 Dengan satu pukulan, berkas cahaya yang dibentuk oleh kekuatan ilahi dewa matahari benar-benar musnah dan berubah menjadi ketiadaan. Bagaimana ini mungkin? Mata semua orang membelalak tak percaya, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Beberapa tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka dapat merasakan bahwa pemuda ini tidak menggunakan energi sama sekali. Itu benar, itu adalah kekuatan murni. Dia telah menggunakan kekuatan murni untuk menerima pukulan fatal yang dibentuk oleh kekuatan ilahi dewa matahari, yang lebih kuat daripada serangan puncak yang mulia bela diri. Selain keluarga Feng, yang hanya menghela nafas sedikit, semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Di antara mereka, tiga leluhur kota kekaisaran lainnya dan pemimpin aliansi-aliansi cahaya semuanya memandang lengan kilin Feng Hao dengan takjub. Teknik rahasia macam apa ini? Ini adalah lengan aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Terlebih lagi, kekuatan murni yang terkandung di dalamnya telah melampaui alam yang mulia bela diri dan mencapai alam raja bela diri. Keluarga Feng menyembunyikan teknik rahasia semacam ini. Semua orang melihat senyuman misterius di wajah Feng Zentian, dan hati mereka bergetar. Raksasa ini telah ada selama bertahun-tahun dan memiliki fondasi yang dalam dan menakutkan. Meskipun dia telah mundur dari panggung kota kekaisaran, kekuatannya tetap tidak bisa diremehkan. Beberapa kekuatan yang mengkhianati keluarga Feng memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Meskipun mereka waspada terhadap aliansi cahaya, mereka mengabaikan teror makhluk agung ini. Jika keluarga Feng mengejar mereka, mereka tidak akan bisa melawan. Pada saat yang sama, semua orang menyadari bahwa pemuda berpenampilan biasa ini sama sekali tidak biasa. Kekuatan dan bakat murninya sebanding dengan klan kilin. Kekuatan murni dari Raja Beladiri menyebabkan anggota kam cahaya yang suram menjadi serius. Mereka merasa bahwa kekuatan pemuda ini tidak terbatas pada levelnya saat ini. Putra Suci Nefrite juga sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat sadar kembali. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan kekuatan mengerikan dari kekuatan murni Feng Hao, jadi dia tidak terlalu terkejut. Jika ini yang kamu andalkan, matilah. Putra Suci Nefrite meraung, matanya memancarkan cahaya yang menyengat. Dia mendorong dengan kedua tangannya, dan gelombang demi gelombang energi ilahi matahari menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang. Kemanapun ia lewat, bahkan udaranya mendidih, dan ruangnya berderak dan terdistorsi karena panas. Yang jelas, tempatnya terbatas. Dia melakukan ini untuk mencegah Feng Hao melewati kehampaan. Namun, hari ini berbeda dengan masa lalu. Kamu sendiri tidak cukup. Feng Hao tidak bergerak sama sekali. Dia tidak punya niat untuk menghindar. Bibirnya melengkung mengejek saat dia meludah dengan dingin. Bersenandung. Formasi aneh muncul dari dadanya. Pembuluh darah yang tak terlukiskan menutupi tubuhnya dengan rapat, menyelimutinya di dalam. Cahaya berkilauan berkedip-kedip seolah dia mengenakan lapisan baju besi perak. Suara mendesing. Suara mendesing. Energi ilahi matahari melonjak seperti gelombang pasang dan menghantam Feng Hao, menenggelamkannya di dalam. Pemandangan yang membuat rahang semua orang terkilir muncul di depan mata mereka. Energi yang sangat deras dapat membakar segalanya. Bahkan artefak roh tingkat tertinggi pun akan meleleh karenanya, apalagi tubuh manusia. Namun, tidak satu pun sudut pakaian Feng Hao terpengaruh. Aliran energi formasi yang tidak dapat dijelaskan diisolasi olehnya, tidak mampu mendekati Feng Hao. Bagaikan batu yang membandel di tengah derasnya arus, dia berdiri teguh dan tidak bergerak. Ekspresinya tenang, tapi ejekan di sudut bibirnya semakin dalam. Ada formasi pertahanan seperti itu. Semua orang terguncang sampai ke inti, termasuk tiga patriark dan pemimpin aliansi cahaya. Mereka hanya bisa menghela nafas pada sumber daya klan Feng yang sudah lama tidak aktif. Jika kamu sudah selesai bermain, giliranku sekarang. Feng Hao berkata dengan dingin di bawah tatapan kaget putra suci nefrite. 768. Bam! Feng Hao menginjakan kakinya ke tanah, menyebabkan bumi bergetar. Sosoknya berubah menjadi sambaran petir, meninggalkan bayangan di belakangnya. Kekuatan bintang-bintang dan energi biru tua di virtual martial vortex miliknya melonjak saat delapan kekuatan guntur bergegas menyatu di lengan kilinnya. Tinju guntur bergegas. Mengangkat tinjunya, dia mengayunkannya ke wajah orang suci nefrite. Tinju matahari terbenam. Putra suci nefrite bereaksi dengan cepat saat melihat serangan Feng Hao. Dia membentuk serangkaian segel tangan misterius, memanggil matahari yang menyala-nyala dari telapak tangannya. Meraihnya, dia maju ke depan untuk menemui Feng Hao secara langsung. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah menganggap Feng Hao sebagai musuh yang tangguh. Ledakan. Matahari yang menyala-nyala bertabrakan dengan tinju jahat itu. Segera, ledakan yang memekakkan telinga terjadi. Sinar cahaya yang cemerlang dan menyilaukan meletus. Angin kencang mendatangkan malapetaka dan menyapu dengan liar ke segala arah. Tanahnya hancur, dan potongan-potongannya hancur oleh angin kencang saat tersebar secara acak. Dua sosok manusia juga terlempar keluar dari dalam dan mendarat di kedua sisi. Buk, buk, buk. Jejak kaki yang dalam tertinggal di tanah. Feng Hao mundur sebelas langkah, dan orang suci nefrite mengambil sembilan langkah sebelum mereka kembali berdiri. Ekspresi Feng Hao tetap tenang seperti biasanya. Sebaliknya, orang suci nefrite merasa lengannya mati rasa akibat benturan tersebut. Kejutan mendalam membanjiri matanya. Dia merasakan dampak yang melebihi kekuatan matahari dalam pukulan itu. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa mempercayainya. Dia telah melawan Feng Hao berkali-kali sebelumnya, bahkan menekan budidayanya sendiri, jadi dia tahu kekuatan Feng Hao seperti punggung tangannya. Namun sekarang, dia menyadari bahwa pemuda itu menjadi misterius dan menakutkan. Melihat senyum tipis di bibir Feng Hao, orang suci nefrite terguncang sampai ke inti, tidak bisa tetap tenang. Hanya dalam beberapa bulan, semuanya telah ditulis ulang. Pemuda di depannya telah melampaui kefanaan dan naik ke tingkat kesucian, bahkan melampaui dirinya. Mendesis. Serangkaian keterkejutan yang tak tertahankan muncul di mata semua orang. Upil mata mereka membesar, dan mereka tercengang serta tidak bisa berkata-kata. Apa yang mereka lihat? Puncak artis bela diri terhormat tanpa atribut apapun dan seorang kultifator alam raja bela diri fisik ilahi sebenarnya setara satu sama lain, hampir mustahil untuk menentukan pemenangnya. Saat ini, tidak ada yang bisa tetap tenang. Bahkan ketiga pemimpin klan dan ketua aliansi tercengang. Mereka tidak dapat memahami bagaimana pemuda tanpa atribut ini berhasil melakukannya. Senyum tipis di wajah pria misterius itu, yang berdiri di samping ketua aliansi, berangsur-angsur memudar saat kilatan aneh melintas di matanya. Feng Hao berhasil memblokir serangan kekuatan ilahi yang levelnya lebih tinggi dari miliknya. Bukankah ini berarti bahwa ia memiliki fondasi yang melampaui tubuh Tuhannya? Untuk sesaat, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia jelas memiliki fisik Marsial Yuan yang tidak dikaitkan. Tiga pemimpin klan dan Radiance Alliance Master telah mengkonfirmasi hal ini berkali-kali. Oleh karena itu, penampilannya telah menyebabkan semua orang tidak dapat memahaminya. Mungkinkah itu fisik keturunan Kaisar Klan Feng? Semua orang segera memikirkan hal ini. Hanya tubuh keturunan Kaisar yang bisa memiliki kekuatan seperti itu, mampu menekan tubuh dewa. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi semua orang. Namun, dia jelas tidak menggunakan kekuatan bintang, yang membuat semua orang curiga. Jika bukan karena kekuatan bintang, bagaimana dia bisa menahan erosi kekuatan ilahi dewa matahari? Tidak peduli apa, tidak ada yang memandang Feng Hao dengan jijik. Sebaliknya, hal itu digantikan dengan kehati-hatian dan ketakutan. Tak seorang pun akan berpikir bahwa dia hanyalah seorang Marsial Yuan Pisik biasa yang tidak memiliki atribut. Dia pasti menggunakan teknik rahasia khusus untuk menyembunyikannya. Pada saat ini, semua orang sudah menganggap Feng Hao sebagai tubuh keturunan kaisar. Dengan pemikiran ini, semua orang memahami apa yang dikatakan Feng Zhentian sebelumnya. Memang benar, jika dia adalah seseorang dengan keturunan kaisar, bukan tidak mungkin dia bertarung melawan 10 orang sendirian. Dia, bagaimana ini mungkin? Di kota kekaisaran, mata Sun Jinren dipenuhi kepanikan. Sebagai murid inti klan matahari, dia telah bertarung berkali-kali dengan murid klan Feng selama kompetisi peringkat antara empat klan di kota kaisar. Namun, dia belum pernah melihat Feng Hao sebelumnya. Selain itu, dia belum pernah mendengar ada orang lain yang memiliki garis darah kaisar selain Feng Yu. Perlu dicatat bahwa badan keturunan kaisar sangatlah langka. Bahkan keluarga nomor satu di kota kekaisaran saat ini, keluarga Li, hanya menghasilkan dua badan keturunan kaisar dalam seribu tahun terakhir. Sudah jelas betapa langkanya badan keturunan kaisar. Mereka pastinya merupakan pilar fondasi keluarga kaisar. Adapun klan Feng, mereka hanya mengumumkan Feng Yu. Saat ini, orang lain muncul entah dari mana. Hal ini membuat semua orang bertanya-tanya seberapa besar lagi kekuatan tersembunyi yang disembunyikan klan Feng. Sayangnya, raksasa ini sekarang menjadi cacat. Kehilangan senjata kaisar sama dengan kehilangan lengan yang kuat. Dia sudah menurun secara bertahap. Setiap orang dapat melihatnya sendiri. Sial, bagaimana mungkin, bagaimana aku bisa kalah dari sampah sepertimu? Sampah! Kebanggaan Putra Suci Nefrite tidak dapat menerima pukulan itu. Matanya merah saat dia meraung histeris seperti binatang yang terluka. Seseorang yang dulunya tidak berdaya melawannya kini telah melampaui dirinya hanya dalam beberapa bulan. Tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan telak bagi kepalanya. Of! Putra Suci Nefrite membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah dewa, memadatkannya menjadi bola. Tangannya menjadi kabur saat dia terus-menerus membentuk segel tangan. Bola darah perlahan naik. Matahari ilahi turun. Energi ilahi melonjak ke seluruh tubuhnya dan melonjak hebat. Matanya memancarkan sinar pijar saat dia meraung ke arah terik matahari di langit. Seolah tertarik oleh sesuatu, energi ilahi matahari yang tak ada habisnya ditarik ke bawah olehnya. Bola darah dewa di atas kepalanya menjadi berpijar. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi bola cahaya yang menyilaukan yang tidak kalah menyilaukannya dengan terik matahari di langit. Auranya sangat menakutkan. Udara panas melingkari seluruh kota rahmat ilahi saat suhu meningkat dengan cepat. Beberapa kultifator yang lebih lemah bahkan harus mengedarkan energi bela diri mereka untuk menahan panas terik. Huff. Ekspresi Feng Hao Muram. Auranya perlahan stabil. Segala sesuatu di tubuhnya mulai berputar sesuai dengan seni pembantaian surga tanpa batas. Matanya bersinar dengan cahaya perak dan biru. Niat bertarungnya melonjak, seolah ingin menghancurkan langit. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Lantai di sekitarnya retak terbuka. Retakan menyebar, dan seluruh alun-alun menjadi berantakan. Pergi ke neraka. Tangan putra suci Nefrite membentuk serangkaian segel tangan yang rumit. Ekspresinya ganas saat dia meraung dalam kegilaan. Saat dia menyalurkan kekuatannya, terik matahari yang terkondensasi dari darah matahari ilahi jatuh ke kepala Feng Hao. Gemuruh. 769. Di hadapan matahari ilahi yang begitu besar, Feng Hao tidak takut. Tubuhnya lurus dan matanya memancarkan niat bertarung yang hampir nyata. Auranya melonjak ke langit seperti dewa perang yang abadi. Bang. Membunuh. Bersamaan dengan raungan yang menggelegar ini, niat bertarung yang agung muncul dari tubuhnya. Pusaran bela diri ilusi di tubuhnya, kekuatan bintang-bintang, dan energi biru tua melonjak dengan liar dan mengembun di lengan kilinnya. Pedang yang tampak nyata muncul di tangannya. Lengan kilin sedikit bergetar seolah tidak bisa menahannya. Feng Hao tidak ragu-ragu. Dia menginjak tanah dan terbang ke langit. Sambil memegang pedang di tangannya, dia menebas matahari yang menyala-nyala. Tindakan seperti itu membuat para penonton menjadi tegang. Mata mereka mengikuti sosoknya. Merusak. Raungan marah terdengar seperti rintihan dewa perang. Itu sangat kuat dan mengintimidasi. Di bawah pengawasan orang banyak, niat bertarung Feng Hao melonjak. Dia mengangkat pedang di tangannya dan menebas matahari yang menyala-nyala. Astaga. Cahaya putih tajam melintas di mata semua orang. Sosok Feng Hao melewati matahari yang menyala-nyala. Tidak lama kemudian, retakan muncul di matahari yang menyala-nyala, membelahnya menjadi dua bagian. Lalu, cahaya menyilaukan muncul. Ledakan. Seperti ledakan bom atom, awan jamur besar membubung ke langit. Aura menakutkan tiba-tiba meledak. Hembusan angin kencang menyapu ke segala arah seperti topan kategori 12, menyelimuti seluruh alun-alun. Itu mengamuk dengan liar dan menghancurkan segalanya. Tanah tergores lapis demi lapis, dan debu beterbangan kemana-mana. Kaca. Retakan. Satu demi satu, rahang mereka terkilir. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Setiap orang dapat melihat dengan jelas bahwa matahari yang menyala-nyala itu terkondensasi oleh darah dewa matahari. Kekuatannya sangat besar dan menakutkan. Selama pemilihan Radiance Alliance, tidak ada yang bisa menahan serangan ini. Satu-satunya yang bisa menahannya adalah tubuh dewa dari keluarga bangsawan yang tersembunyi. Dia harus membakar darah dewanya sendiri dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, matahari menyala yang merusak itu kini dipotong menjadi dua oleh Feng Hao menggunakan teknik rahasia yang tidak diketahui. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Seketika, kekuatan Feng Hao melonjak di hati semua orang. Pemuda ini terlalu menakutkan. Tidak ada yang mengetahuinya. Mereka bahkan berpikir bahwa dia adalah seseorang yang tidak memiliki unsur fisik dan secara langsung menganggapnya sebagai seseorang dengan garis keturunan kaisar. Berapa banyak kekuatan yang disembunyikan klan Feng? Mata semua orang tertuju pada kota kekaisaran. Ketika mereka melihat senyuman misterius Feng Zentian, hati mereka bergetar hebat. Mungkinkah klan Feng telah menghasilkan dua orang dengan garis keturunan kaisar dalam sepuluh tahun terakhir. Hanya memikirkan hal ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin ke dalam. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Fisik garis darah berdaulat tidak diragukan lagi adalah fisik nomor satu di dunia. Itu adalah dasar dari klan berdaulat. Klan berdaulat yang bisa mempertahankan satu fisik garis keturunan berdaulat sudah mampu berdiri di puncak. Jika ada dua. Meski begitu, ketika mereka ingat bahwa klan Feng telah kehilangan senjata kekaisaran mereka, berat hati mereka sedikit meredah. Namun, ketika mereka ingat bahwa klan Feng telah kehilangan senjata kekaisaran mereka, berat hati mereka sedikit meredah. Garis keturunan kaisar, iya. Setelah Light Alliance Lord melirik pria di sampingnya, senyuman santai dan lembut muncul lagi di wajahnya, seolah dia tidak keberatan sama sekali. Keyakinannya berasal dari pemuda misterius di sampingnya. Setelah badai, kondisi alun-alun menjadi lebih tidak teratur. Retakan yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah, dan tidak ada satupun lantai yang utuh. Putra Suci Nefrite berdiri di sana dalam keadaan yang menyedihkan. Rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya compang kemping. Dia tidak berbeda dengan pengemis di jalanan. Napasnya cepat, dan dia terus-menerus terengah-engah. Dia menatap lekat-lekat pada sosok yang perlahan mendekatinya, jejak ketakutan melintas di matanya. Memang benar dia takut. Ketika Feng Hao menghancurkan matahari ilahi yang paling dia banggakan, kepercayaan dirinya juga hancur. Sekitar 10 meter jauhnya, Feng Hao menghentikan langkahnya. Melihat putra Suci Nefrite yang babak belur, bibirnya membentuk senyuman dingin. Seperti yang kubilang, kamu tidak akan seberuntung itu setiap saat. Kata-kata mengejek Feng Hao membuat putra Suci Nefrite gemetar. Apakah kamu akan berlutut dan memohon belas kasihan? Feng Hao mengembalikan kata-kata yang dia ucapkan sebelum pertempuran kepadanya secara keseluruhan. Tidak, aku tidak akan kalah, dan aku pasti tidak akan kalah dari orang sepertimu. Kebanggaannya yang arogan menghalanginya untuk memohon belas kasihan. Tatapan orang banyak di kejauhan bagaikan pedang tajam yang menusuk jantungnya, menyebabkan dia gemetar hebat. Matanya yang semula jernih kini menjadi merah. Saya memiliki tubuh dewa, saya tidak akan kalah. Dia mengamuk. Energi ilahi matahari yang pijar melonjak keluar dari tubuhnya dan melesat ke langit, menyilaukan dan menyengat. Pakaiannya robek dan kulitnya pecah. Darah dewa memancar keluar, namun tidak menetes ke tanah. Sebaliknya, api itu menyala dengan sendirinya. Api merah itu sangat jahat. Dalam sepersekian detik, putra suci nefrite telah berubah dari anak matahari menjadi iblis darah neraka. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya, dan niat membunuh melonjak ke langit. Dia membakar darah dewanya. Seseorang berteriak ketakutan, dan matanya dipenuhi teror. Hal yang paling berharga bagi seseorang dengan tubuh ilahi adalah darah dewa di dalam tubuhnya. Setiap tetes yang mereka gunakan berkurang satu tetes. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, seseorang dengan tubuh ilahi tidak akan menggunakan darah Tuhan. Ini karena jika mereka kehilangan seluruh darah dewa, mereka akan kehilangan hak untuk mengendalikan kekuatan ilahi. Mereka bahkan mungkin mati. Apa yang dilakukan putra suci nefrite sekarang tidak diragukan lagi adalah bunuh diri. Melihat ini, Feng Hao tidak berani gegabuh lagi. Mata terfokus, kekuatan bintang, energi biru tua, dan niat bertarung di dalam dirinya melonjak dan perlahan menyatu. Dia masih dipenuhi dengan niat bertarung dan tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Saat ini, yang ada di pikirannya hanyalah bertarung. Dia sudah melupakan segalanya. Pergi ke neraka. Putra suci nefrite menyeringai dengan kejam. Mengangkat dua bola matahari merah di tangannya, dia menyerang Feng Hao seolah ingin menjatuhkannya bersamanya. Mati. Feng Hao melontarkan petir, matanya menyala-nyala karena niat bertarung. Sebuah pedang muncul di tangannya, dan dia menghentakkan kakinya untuk bertemu langsung dengan putra suci nefrite. Retakan. Suara memekakan telinga menembus udara, diikuti oleh kilatan darah. Keduanya bersilangan dan berdiri di sana, tak bergerak. Namun, api merah yang menyala di tubuh putra suci nefrite perlahan memudar. Garis darah muncul di dahinya, dan darah segar mengalir keluar. Matanya terbuka lebar, seolah dipenuhi nostalgia akan dunia ini. Namun, semangatnya memudar, digantikan oleh kegelapan abadi. Berikutnya. Suara dingin tanpa emosi keluar dari mulut Feng Hao, bergema di seluruh area seperti embusan angin yang menyapu hati semua orang, membuat mereka kedinginan hingga ketulang. 770. Alun-alun kota rahmat ilahi benar-benar sunyi. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Setiap pasang mata terfokus pada mayat yang rusak di tanah. Putra suci nefrite, fisik matahari ilahi yang berumur sekali dalam seratus tahun, telah jatuh. Siapa yang tahu berapa banyak orang jenius yang pernah muncul di alun-alun sebelumnya? Tubuh dengan garis keturunan kaisar, orang suci bawaan, dan tubuh dewa, jumlahnya tak ada habisnya. Mereka semua menunjukkan kehebatan mereka dan bertarung satu sama lain, tetapi hanya segelintir fisik dewa yang jatuh. Jika perbedaan usianya tidak terlalu jauh, tubuh dewa tidak akan kesulitan mempertahankan diri melawan garis keturunan kaisar, bahkan jika ia tidak bisa menang. Terlebih lagi, putra suci nefrite telah mempertaruhkan nyawanya dan menyulut darah dewanya. Sebenarnya, dia tidak lebih lemah dari garis keturunan seorang kaisar. Bahkan, dia mungkin telah melampauinya. Namun, dia telah dikalahkan, dikalahkan sepenuhnya, dan bahkan kehilangan nyawanya. Hati semua orang gemetar saat melihat pemuda yang dingin itu. Orang-orang dari kubur Radiance Alliance merasa ngeri dan bahkan lega. Siapa yang mengira bahwa pemuda yang tampaknya non-elemen ini akan berubah menjadi dewa kematian. Bahkan tiga patriark lainnya dan Radiance Alliance Lord harus mengakui bahwa mereka salah menilai dia. Garis keturunan seorang kaisar. Dia telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh garis keturunan seorang kaisar. Putra suci beimang berdiri di sana, senyuman di wajahnya sudah lama hilang. Matanya dipenuhi keheranan. Apakah ini benar-benar pemuda yang sama beberapa bulan lalu? Hanya dalam beberapa bulan, posisi mereka telah terbalik. Bagaimana dia melakukannya? Hati putra suci beimang bergetar saat melihat lengkungan es di sudut mulut Feng Hao. Kecepatan peningkatan ini membuatnya ketakutan, dan telapak tangannya berkeringat dingin. Haha! Tawar yang bergema dari kota kekaisaran. Feng Zhentian bersorak dengan semangat tinggi. Bagus sekali, seperti yang diharapkan dari putra klan Feng. Para junior klan Feng juga menatap sosok itu dengan kaget. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Feng Hao kuat, mereka tidak menyangka Feng Hao sekuat ini. Terutama Win Whisper, dia juga merasakan kulit kepalanya kesemutan saat melihat bilah pedang Feng Hao tadi. Baik itu matahari ilahi atau putra suci nefrite, keduanya telah terputus secara langsung. Itu terlalu menakutkan. Dia bahkan percaya bahwa tubuh dewa perangnya pun tidak akan mampu menahannya. Setetes keringat dingin mengalir di pipinya, dan tatapan rumit muncul di matanya. Pemimpin Radiance Alliance, apakah kamu masih berani bertarung? Suara Feng Zhentian yi nyaring dan penuh dengan rasa ejekan yang kental. Jelas sekali bahwa para kandidat aliansi radians sangat ketakutan setelah Feng Hao membunuh putra suci nefrite. Bahkan murid dari keluarga bangsawan penyendiri yang terpilih sebagai juara kompetisi itu mengerutkan keningnya dalam-dalam, tidak berani menerima tantangan itu. Wajah pemimpin aliansi menjadi kaku ketika dia ditanyai di depan semua orang. Sudut mulutnya bergerak-gerak saat tatapan menyeramkan melintas di matanya. Silakan, ingatlah untuk bersikap lembut. Setelah beberapa saat, pemimpin aliansi kembali tenang. Dia tersenyum lebar dan dengan lembut menginstruksikan pemuda misterius di sampingnya. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan cermat, samar-samar seseorang akan melihat sedikit rasa hormat dan hormat dalam nada bicaranya terhadap pria misterius itu. Ini sangat aneh. Mem, sikap pemuda itu terhadapnya sepertinya tidak sopan. Sebaliknya, dia bertindak seperti atasan. Dia mengangguk acuh-ta'acuh dan langsung menuju alun-alun yang hancur. Astaga, astaga. Penghalang demi penghalang muncul lagi, menyelimuti alun-alun. Ini adalah pria yang belum pernah dilihat semua orang sebelumnya. Di permukaan, tingkat budidayanya hanya berada di puncak alam bela diri. Namun, aura yang melonjak di tubuhnya sangat menakutkan. Bahkan empat pemimpin klan di kota kekaisaran memasang ekspresi serius di wajah mereka. Pria ini jelas tidak lebih lemah dari fisik keturunan kaisar. Mereka yakin akan hal ini setelah melihat sekilas. Aura pemuda itu begitu menakutkan sehingga mereka tidak dapat segera menentukan jenis energi apa itu. Para tetua Radians Alliance, yang sedikit mengernyit, menghela nafas lega ketika mereka melihatnya bergerak. Mereka berseri-seri seolah kemenangan sudah dalam genggaman mereka. Pria ini mengenakan pakaian yang sama dengan anggota Radians Alliance. Warnanya putih bersih dan ekspresinya sangat tenang. Sudut bibirnya membentuk senyuman tipis seolah-olah tidak ada apapun di dunia luar yang dapat memengaruhi keadaan pikirannya. Selain itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehatian-hatian meskipun dia menghadapi Feng Hao yang telah membunuh tubuh dewa. Seolah-olah dia adalah dewa yang tinggi dan perkasa yang menghadapi orang biasa. Ekspresi Feng Hao berubah serius saat dia melihat pria itu berjalan perlahan. Pria ini seperti gunung megah yang perlahan-lahan jatuh ke arahnya. Feng Hao tidak bisa lengah sama sekali karena tekanan yang besar dan berat. Ini adalah orang yang menakutkan. Untuk beberapa alasan, Feng Hao merasa bahwa dia bukan hanya seorang ahli bela diri belaka. Kamu sangat kuat. Pria itu tidak menunjukkan permusuhan apapun saat dia berbicara kepada Feng Hao sambil tersenyum lembut. Kamu sendiri tidak buruk. Feng Hao menjawab dengan tenang saat keringat mengucur di pipinya. Aura pria ini terlalu menakutkan. Menghadapinya, Feng Hao merasa seolah-olah sedang dihancurkan oleh gunung. Dia merasa sulit bernapas dan bahkan jantungnya yang kokoh mulai sedikit goyah. Tidak. Saat kepercayaan dirinya akan runtuh, Feng Hao tiba-tiba tersadar. Dia berteriak dalam hatinya dan mengaktifkan seni pertarungan surga dengan panik. Niat bertarung lahir dari hatinya dan melonjak hebat, menghancurkan semua emosi negatif. Niat bertarung yang kental muncul dari tubuhnya seperti pedang dewa tiada taraf yang bisa menghancurkan segalanya. Itu menghancurkan tekanan dan kembali normal. Tubuh Feng Hao basah oleh keringat dingin saat dia melihat pria dengan senyum lembut di depannya. Dia terkejut. Dia sebenarnya telah menggunakan auranya sedemikian rupa. Kebanyakan orang akan kalah bahkan sebelum mereka sempat bergerak. Jika dia tidak memiliki seni pertarungan surga. Jantung Feng Hao berdetak kencang saat kilatan kegembiraan melintas di matanya. Eh! Melihat Feng Hao benar-benar melepaskan diri dari auranya, pria itu sedikit terkejut. Kilatan kejutan melintas di matanya saat dia melihat Feng Hao, yang dipenuhi dengan niat bertarung. Dia sepertinya memahami sesuatu. Kamu benar-benar tidak buruk. Pria itu berkata dengan tenang. Hentikan omong kosong itu. Feng Hao dipenuhi dengan niat bertarung dan kemarahan. Dia menghentakkan kakinya dan mengangkat lengan kilinnya, menghantamkannya ke arah pria itu. Pria ini adalah harimau yang tersenyum. Dia tampak seperti orang baik di permukaan, tapi dia diam-diam menggunakan auranya untuk menghancurkan pertahanan psikologis seseorang dan menyembunyikan niat membunuhnya. He he! Pria itu masih tidak marah. Dia menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Melihat Feng Hao menyerangnya dengan wajah penuh kekerasan, dia perlahan mengulurkan telapak tangannya dan menghadapi tinju yang bersisik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.